Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman kembali lagi dengan saya Lucy Hakim channel semoga teman-teman semua baik-baik saja ya dimanapun teman-teman berada dalam kesempatan video kali ini kita akan coba untuk kembali lagi ya tentunya membahas dan sharing seputar ikan predator terutama ikan yang saya miliki yaitu ikan cana nah kali ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan ikan rencana baru agar tidak mager dan tidak takut dengan tangan kita maupun yang sebagainya yang teman-temannya ketika kita diajakin bermain maupun berinteraksi ya tentunya Oke tentunya kita akan bahas di video kali ini ya guys jadi tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya guys Oke dan lagi pembahasan kalian itu atas dari pengalaman saya sendiri dan pengamatan saya sendiri dalam memelihara ikan cana ya yuk langsung saja ke pembahasannya ya guys yuk lanjut eh di pembahasannya pertama yaitu untuk pengisian air di tank ya temen untuk pengisiannya itu biasanya jangan terlalu banyak ya guys dan disesuaikan saja dengan sesi ikan jadi buat teman-teman nih Coba dulu kurangi airnya agar tidak terlalu penuh ya agar ikan itu enggak mager gitu terlalu terlalu penuh jadi ikannya mager ya teman-teman itu ya mager dan mojo gitu ya ding di sesuaikan aja dengan ukuran si ikan agar masih ikan itu lebih aman dan saat mengambil nafas tuh enggak terlalu ke atasnya enggak terlalu tinggi untuk ngambil nafasnya gitu ya temen-temennya biasanya sih kalau aku sendiri sih begitu ya tidak eh menjadi patokan untuk full air ya itu udah nah jika ikan teman-teman itu mager mojo terus ketika kita deketin tuh entah itu deketin takannya tahu benda yang lain terutah lagi deketin muka kalian kan itu malah takut ya temen-temennya tapi ini beda lagi jika kalian jika ikan kalian itu sakit ya temennya beda perawatannya pun beda jika ikan teman-teman itu sakit yaitu dengan treatment sendiri beda dengan mojo atau mager ya temen-temennya nah jika kondisi air itu sudah terlalu banyak ya disesuaikan saja dengan sesuka celah berapa hari lihatlah reaksi dan pengaruh ikannya temen-temennya Apakah ada perubahan setelah temen-temen itu mengurangi air di tank tersebut ya temen-temennya kalau menurut saya sendiri sih ya itu lebih suka apa yang air itu tidak terlalu tinggi atau namanya disesuaikan dengan ikannya atau kalau saya itu lebih suka begitu ya karena asyik-asyik sih cara tripnya itu mudah juga kalau ikan sakit itu kita memberikan obatnya tuh enggak terlalu banyak gitu ya teman-teman kenapa sih ke aku sendiri itu lebih suka dengan air yang yang dangkal ya daripada yang full gitu fungsinya tuh banyak temen-temennya fungsinya itu dari kita itu mengurangi air di tank ini adalah untuk menjaga kestabilan parameter air suhu air tuh itu kita bisa menjaga meskipun saya sendiri tuh kadang nggak punya alat pengukur suhu apa yang itu ya itulah setidaknya karena kita itu dapat menyestabilkan suhu air yang yang dipakai di tank tersebut ya dikarenakan faktor dari cuaca juga dapat mempengaruhi ikan ya temen-temen ya kan sekarang tuh kan udah mau simper gantian musimnya antara hujan kemarau hujan kemarau gitu ya temennya jadi terkadang tuh ikan mudah stres dan mojo ya temen-temennya dan dapat juga membuat warna si ikan itu berubah temen-temen ya itu udah kenapa dari cuaca jadi awalnya ikan kita itu kuding tekat terus warnanya tebal tadi buluk ya jadi malah redup ya semuanya itu dia fungsi faktor dari cuaca ya temen-temen Oke teman-teman lanjut yang bahasanya kedua ya disini tuh biasanya aku sering cek suhu air tank ya Apakah akhirnya itu dingin maupun tidak ya karena situ aku enggak pakai heater dan enggak pakai cek suhu ya jika air dari temen-temen itu terlalu dingin temen-temen tuh bisa kurangi aja airnya ya mungkin kurangi aja airnya ya jangan terlalu langkal juga yang sedikit sedikit gitu nanti tambahin lagi tambahin air baru lagi sedikit begitu ya atau bisa juga menggunakan heater yang jika teman-teman punya hitter bisa menggunakan hitter jika teman-teman tidak memiliki alat cek suhu temen-temen tuh bisa merasakan airnya menggunakan tangan kalian ya jelupin aja tangannya ya gimana itu rasain apa airnya terlalu dingin atau enggak terkecuali kalau udah ikan sudah memang gede ya temen-temennya ataupun galak jangan sesekali nyelupin tangannya ntar dimakan ya temen-temennya seperti ikan saya ini terkadang dia ini suka jahil namanya awalnya kadang dia tuh di tangan itu udah biasa dicelupin udah biasa tapi terkadang dia suka jahil ya suka gigit gitu ya tiba-tiba gigit gitu ya itu udah karakter ikan tuh tidak bisa lebay cuman kita dapat mengetahui lah jika ikan tuh lagi gak nyaman atau sakit ya Nah itu udah yang kedua itu biasa bisa kalian menggunakan hitter ya temen-temennya atau kurangi airnya nanti tambah lagi nah seperti itu yang ketiga yaitu kalau saya sendiri tuh rajin-rajin dengan interaksi ya temen-temennya rajin-rajin ajak main ajin-majin agak interaksi kan kalian tuh ya usahakan ya luangkan waktulah sekitar 10 menit 15 menit ya untuk bermain dengan ikan berinteraksi agar agar sih ikan tuh kenal dengan kaliannya temen-temennya enggak cuman digedor-gedor aja sampai digedor-gedor aduh nanti buat ikan itu stress dan mojok temen-temennya itu udah kenapa atau kalian itu bisa ya apa memberikan waktu makan itu ajak main dulu biar agar tahu kan kalian tuh agar mengetahui kalau kalian itu adalah keeper onernya gitu ya Nah setelah itu main itu tapi diusahakan jangan terlalu lama ya temen-temennya main-mainnya itu agar ikan juga kecapean dari ikan itu kecapean kesukaan harinya dia mager nah habis diajakin main dengan kalian tuh mager dia malah mojok terus waktunya ngedor gitu ya jadi disesuaikan aja lah mainnya dengan ikan-ikan kalian itu terkecuali jika kalian tuh memang memiliki ikan yang mentalnya bagus ya meskipun kalian ajak main setiap hari gini nih enggak papa sudah gitu ya temen-temen lanjut yang kelima yaitu ketika teman-teman memberikan makan nih ya berikanlah makanannya itu satu-satu temennya jangan langsung teman-teman semuanya kasihan untuk matikan jadinya akan bingung sambil diajak main berinteraksi secara dia langsung itu itu sudah melatih mental si ikan temennya biasanya tuh kalau aku sendiri kasih makan satu situ mainin lagi temen-temen kasih lagi sebagai tanda penghargaan ke ikan tersebut sudah mau menuruti dari dari kita kalau saya sendiri itu begitu ya agar ikan kalian itu tidak mojok dan mager ya temen-temen seperti itu cara saya temen-temen ya Oke teman-teman mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai cara saya mengatasi atau lima hal wajib saya mengatasi cana mojok dan mau mengikuti tangan kita flaring dengan tangan kita ya itu cara aku semoga video dan pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian dan berguna bagi kalian semua jika ada yang ingin ditambahkan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya terima kasih sudah datang di channel aku dan terima kasih sudah support channel aku sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gipercana Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati